Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi ya dengan channel youtube mbak ning sebelumnya aku ucapkan selamat hari raya hidup fitri ya teman-teman mohon maaf lahir dan batin nah kali ini kita mau masak simple lagi berhubung tukang sayurnya belum dateng teman-teman kita manfaatkan aja sisa sayuran yang ada di kulkas ya disini aku masih punya 1 bungkus daun melinjo dan juga 1 potong tempe semangit ini kita mau tumis-tumis aja ini caranya gampang banget teman-teman rasanya juga sedap banget jadi ikutin videonya sampai selesai ya semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat nah pertama-tama tempenya ini kita iris-iris ya teman-teman untuk iris hanya seperti ini aja seperti kita mau membuat tempe orek ya nah ini tempenya sudah selesai kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita lanjut siangin daun melinjo nya nah untuk daun melinjo nya ini kita pakai yang masih muda ya teman-teman nah jika sudah selesai daun melinjo nya ini kita cuci ya setelah dicuci kita iris-iris untuk irisannya tipis aja seperti ini teman-teman supaya dia juga bisa membaur bersama nanti tempe dan juga terinya ya oke ini sudah selesai kita iris semua kita sisihkan ya kemudian disini untuk terinya aku pakai kurang lebih 50 gram teman-teman kita kurangin dulu untuk rasa asinnya dengan cara kita rendam menggunakan air panas dan juga diberi sedikit garam ya teman-teman lanjut kita panaskan minyak goreng yang secukupnya nah jika sudah panas teman-teman kita goreng tempe yang sudah kita iris tadi ya nah sambil nunggu tempenya ini mateng kita bikin bumbunya untuk bumbunya simpel banget ini kita cuma iris 3 siung bawang merah kita iris tipis-tipis aja seperti ini kemudian kita iris juga 3 siung bawang putih sama ya kita iris tipis juga selanjutnya iris juga 2 buah cabai keriting merah ini kita iris herong nah selanjutnya tambahkan juga dengan cabai rawitnya ya teman-teman untuk cabai rawitnya disesuaikan dengan selera kalian jika kalian suka pedas tambahkan lagi jumlahnya ya terakhir kita kasih 1 buah tomat untuk tomatnya kita iris tipis-tipis aja seperti ini nah untuk aromatiknya kita tambahkan lengkuas yang sudah dikeprek 1 batang jahe dan juga 3 lembar daun salam ya teman-teman nah ini tempenya sudah mateng ini punya aku kematangan ya saran aja kalau kalian bikin jangan terlalu kering seperti ini teman-teman ini tadi aku tinggalin ya jadi terlalu matang kita angkat kita sisihkan dulu kemudian untuk sisa minyaknya ini kita gunakan untuk menggoreng si terinya ya jadi tadi terinya sudah kita tiriskan kemudian kita goreng sebentar seperti ini nah jika sudah kuning seperti ini teman-teman dan juga sudah kering ini tandanya terinya sudah mateng ya sudah bisa untuk kita angkat dan tenang aja teman-teman ini terinya itu sudah tawar ya atau sudah berkurang banyak asinnya teman-teman dengan cara yang seperti tadi kita lakukan ya ini kita sisihkan dulu kemudian untuk sisa minyaknya ini langsung kita gunakan untuk menumis bumbunya ya teman-teman ini kita masukkan dulu irisan bawang merah dan juga bawang putihnya kita tumis-tumis sebentar sampai bawang merah dan bawang putihnya ini layu ya teman-teman serta aromanya keluar nah jika sudah layu dan aromanya keluar seperti ini teman-teman selanjutnya kita masukkan semua sisa bumbunya ya kita tumis-tumis sampai bumbunya ini semuanya layu semuanya mateng dan juga aromanya ini keluar nah seperti ini teman-teman ini sudah wangi banget ya bumbunya juga sudah mateng selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi kita aduk-aduk sampai tempenya juga tercampur rata dengan bumbunya nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman selanjutnya kita masukkan juga irisan daun melinjonya nah jika sudah masuk kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan sampai si daun melinjonya ini layu ya teman-teman terkena bumbu dan juga minyaknya nah supaya bumbunya tercampur rata teman-teman dan juga si daun melinjonya ini layu aku tambahkan dengan sedikit air ya kurang lebih 100 ml teman-teman kemudian kita aduk rata lagi nah jika sudah kita masukkan juga teri yang sudah kita goreng ya kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata nah masya Allah ini tuh sedap banget teman-teman aromanya sudah tercium ya nah terakhir kita seasoning ya teman-teman disini aku tambahkan dengan 1 per 4 kaldu ayam bubuk tambahkan juga sejimpit penyedap rasa kalian bisa skip ya teman-teman jika gak suka aku tambahkan juga dengan gula pasir setengah sendok teh nah terakhir tambahkan juga dengan lada bubuk atau merica bubuk 1 per 4 sendok teh ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman aromanya juga masya Allah sedap sekali ya sedap banget ini masya Allah nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa untuk kita icip-icip atau tes rasanya ya kita mau cobain dulu cobain ya bismillahirrahmanirrahim masya Allah enak banget teman-teman gurihnya dapet pedesnya juga ada manisnya juga ada pokoknya ini rasanya mantul banget nah ini sudah mateng sudah bisa untuk kita pindahkan ke piring saji kemudian ini sudah siap untuk disajikan ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian belum subscribe like, komen, dan share juga ya video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk kalian coba di rumah ya teman-teman dan terakhir tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati